Bohir kerahkan kadrun Kadrun lepas kendali Dan merusak rencana Bohir Dua-duanya ini sama-sama dulu Kalau kalian masih belum sadar Bahwa negara ini banyak orang-orang biadat Inilah buktinya Inilah mereka masih belum percaya Kalau kadrun jualan agama itu nyata Semuanya sudah terkuak jelas Ini hanya sebagian kecil yang muncul ke permukaan Negara ini sebenarnya dalam bahaya Kalau kelompok ini tidak segera kita basmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salve, hom swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Bohir rugi bandar Narasi Jokowi turun dihancurkan oleh berita Ade Armando Dalam aksi demo 11 April kemarin Terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan Kalau dalam dunia perfileman Itu dinamakan plot twist Yang tidak kita sangka akan terjadi Ade Armando dikeroyok Hingga dia babak belur dan dilarikan ke rumah sakit Sebenarnya demo tersebut bertujuan Menuntut agar tidak ada penundaan pemilu Atau perpanjangan masa jabatan presiden Sisanya adalah tuntutan sampingan Misalnya turunkan harga BBM Dan harga-harga barang Terus basmi, mafia minyak goreng Batalkan undang-undang IKN Dan juga yang lainnya Tapi inti utama dari demo tersebut Berpusat pada presiden Joko Widodo Mengingat demo kemarin sempat rusuh Dan ada pengeroyokan Maka bisa dikatakan Kalau demo tersebut Ditunggangi oleh para bohir politik Bohir yang sama Tiap kali ada demo rusuh Karena ulah para pendemo bayaran Sayangnya Para bohir pun tidak menyangka Kalau Ade Armando akan datang ke lokasi demo Untuk melakukan peliputan Dan situasi berkembang Jadi mencekam Dan yang paling tidak diinginkan oleh bohir adalah Berita soal demo Menjadi terpusat penuh Pada isu pengeroyokan Ade Armando Mereka maunya media masa Atau postingan di media sosial Terus menebar berita demo Yang mencekam Dan tuntutan Joko Widodo Mundur dari jabatannya Tapi sayang sekali Mata ratusan juta rakyat Indonesia Tertuju pada kebiadaban Yang dilakukan terhadap Ade Armando Narasi soal Jokowi Lenyap tak tersisa Narasi Jokowi harus turun Kini tidak kelaku Karena kalah pamor Oleh Ade Armando Kalau teman-teman mendengar Percakapan warga soal demo kemarin Saya yakin Pasti rata-rata itu Membahas tentang Ade Armando Dan segala intrik politiknya Kalau Mahasewa Ya mereka tidak lagi sebutkan itu Karena tidak penting lagi Untuk bahas kenaikan minyak goreng Atau pemilu Ade Armando itu Is a hot topic Mahasewa ini capek bikin isu Dengan rencana yang sistematis Dan terstruktur Mereka sudah demo beberapa kali Sebelum mencapai puncaknya kemarin Para bohir pun sudah siapkan logistik Lumayan besar Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan Karena ulah sekelompok beringas Yang mengeroyok Ade Armando Inilah yang disebut dengan Saling menggigit Bohir kerahkan kadrun Kadrun lepas kendali Dan merusak rencana bohir Dua-duanya ini sama-sama dungu Memang tidak dapat dipungkiri Kalau banyak komentar Yang justru mendukung pengeroyokan tersebut Bayangkan saja Betapa gilanya mereka Saat teriakan kalimat suci Atau bilang darahnya halal Saat terjadi pengeroyokan Mereka menggunakan kalimat agama Tapi melakukan tindakan kejih Kalau kalian masih belum sadar Bahwa negara ini banyak orang-orang biadab Inilah buktinya Inilah mereka Tapi ada sedikit hikmah Di balik dari kejadian biadab Yang dialami oleh Ade Armando Otomatis keadaan akan berbalik arah Banyak simpati berdatangan pada Ade Armando Banyak yang mengutuk aksi tersebut Meskipun kita tahu Ada yang munafik Pura-pura simpati Padahal senangnya bukan main Ada yang cuma komentari seadanya Padahal kalau kubungnya yang kena masalah Teriakannya lebih kencang Aksi demo bisa dibilang gagal total Karena narasi yang diinginkan padam total Dan juga aksi kemarin Membuat masyarakat semakin jijik Dan tidak respek Karena dinodai oleh pengeroyokan Dukungan yang awalnya mengalir ke para mahasiswa ini Berubah jadi sinis dan jijik Kabarnya sudah ada empat pelaku yang teridentifikasi jelas Polisi sudah berikan pilihan kepada mereka Serahkan diri Atau ditangkap Kalau negara lain mungkin ultimatumnya berbeda Serahkan diri baik-baik Atau lenyap tidak berbekas Kalau kita lihat dari video Yang beredar itu Pelaku pengeroyokan itu sangat banyak Bukan hanya empat orang Mungkin Yang lainnya masih belum teridentifikasi Semoga saja mereka semua dikandangkan Orang-orang yang mengeroyok adik Armando ini Dikandangkan Dikandangkan Hadiah lebaran di penjara sudah pasti didapatkan oleh para oknum-oknum ini Selain itu ada banyak hal yang mengejutkan Usai insiden pengeroyokan Tiba-tiba Muncul organisasi Atau kelompok yang membuat komentar sinis Yang seharusnya tidak dilakukan Terkait profesi juga sih Tapi belum bisa saya jelaskan karena Masih ingin memastikan Pokoknya banyak sekali ular yang mendadak keluar dari sarang Dan merayakan kabar adik Armando dikeroyok Nanti semuanya akan dipermalukan satu persatu Jika tidak ada halangan Mereka juga sama biadaknya dengan pelaku pengeroyokan Mereka secara tidak langsung mendukung kekerasan Terhadap orang yang berbeda pandangan politik Masih belum percaya kalau kadrun jualan agama itu nyata Semuanya sudah terkuak jelas Ini hanya sebagian kecil yang muncul ke permukaan Negara ini sebenarnya dalam bahaya Kalau kelompok ini tidak segera kita basmi Semuanya sudah terkuat